Persiapannya pun juga nih, mungkinkah akan ada lebih ekstra dibandingkan yang lain atau seperti apa? Sejauh ini bagaimana persiapannya, Manalfi? Oke, sebetulnya kita melaksanakan pilkada ini kan sesuai dengan PKPU dan Juknis ya, karena kita sudah hirarkis dan yang menetapkan peraturan itu regulasi adalah KPU, tentu dia membuat regulasi sama untuk semua pilkada di Provinsi DKI, tidak hanya di Provinsi DKI Jakarta, tetapi di semua provinsi dan kabupaten kota. Nah, jadi kalau persiapan kami dikatakan khusus, meskipun masih namanya khusus ya, tapi tidak ada yang khusus juga, sama seperti yang lain, kami merencanakan mengikuti tahapan yang sudah sesuai ditetapkan, sesuai dengan PKPU, tahapan-tahapannya sudah dijelas ditetapkan oleh KPU RI, sehingga kita tinggal mengikuti lagi, mungkin kalau berbeda dengan yang lain, kalau di Provinsi DKI Jakarta ini yang menjadi concern kita, persiapan kita adalah bahwa kita harus melaksanakan, harus lebih lagi rigid, lebih teliti lagi, lebih detil lagi, karena kita ini seperti berada di akwarium, kalau di DKI, sorotan itu dari mana-mana. Jadi itu yang kita harus lebih persiapkan adalah SDM kita, kemampuan kita memahami regulasi dan melaksanakan regulasi. Oke, berarti memang walaupun khusus, tapi artinya sebenarnya persiapannya pun juga sama, seperti yang lain karena ada aturan itu, tapi bagaimana kemudian kesiapan dari logistik sendiri di DKI Jakarta, tapi sebelum itu kita akan melihat di mana pilkada daerah khusus Jakarta ini kan kini tengah dalam tahapan penyelenggaraannya, dan kita juga tahu berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, saat ini pun di mana warga Jakarta maupun penyelenggara pemilu, tengah berada dalam tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, yang akan berlangsung hingga tanggal 19 Agustus 2024, dan pemirsa berikut informasinya untuk Anda. Tidak seperti pada pilkada DKI Jakarta sebelumnya, pemilihan gubernur mantan ibu kota kali ini akan diikuti calon perseorangan. Pada 3 Februari 2024, Dharma Pong Rekun, mantan wakil kepala BHSN, mendaftarkan diri sebagai kandidat independen bersama Kun Wardana, seorang dosen yang juga mantan calon KPR RI 2019, sebagai wakilnya. Pasangan ini berhasil mengumpulkan dukungan nyaris 1 juta dalam waktu hanya 3 hari, untuk melengkapi berkas di verifikasi administrasi vermin perbaikan. Total ada 933.040 yang diunggah Dharma Kun di aplikasi Silon KPU DKI. Dari total tersebut, 826.766 dukungan dianggap memenuhi syarat, dan akan dilakukan proses verifikasi faktual Fairfax II. KPU DKI Jakarta dijadwalkan mengumumkan hasil Fairfax II pada 19 Agustus 2024. Selanjutnya, pendaftaran Paslon Pilkada Jakarta 2024 akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024. KPU DKI Jakarta juga akan menetapkan hasil verifikasi dukungan pada 18 Agustus 2024, untuk memastikan apakah calon perseorangan memenuhi syarat dukungan minimal atau tidak. NTV melaporkan. Ya, itu dia tadi terkait dengan pencalonan perseorangan. Tapi sejauh ini sebenarnya kalau dilihat persiapan dari, atau kita lihat sekarang kalau memang memasuki tahapan pemenuhan persyaratan dukungan, sejauh ini seperti apa sebenarnya? Adakah memang datanya, atau mungkin sudah berapa banyak sih, kalau yang mulai kami tahu yang sudah mulai mendaftar? Oh iya, kalau untuk calon perseorangan kan kita sudah buka dari tanggal 5 Mei ya. Mei, betul. Untuk pemenuhan syaratnya ya, belum pendaftarannya ya, pemenuhan syarat dukungan, ini sudah kita buka dari 5 Mei, yang kemudian konsultasi ke kita, minta akses silon, itu ada sekitar 5. Tapi kemudian yang serius menyerahkan daftar dukungan calonnya, dan mengunggah ke silon, ini hanya satu. Termasuk serta di Pongrukun? Hanya satu-satunya ini, Pak Dharma Pongrukun ini dan Kunwardana, jadi kalau mereka bisa menyingkat namanya Darmakun ya, pasangan Darmakun ini, yang sudah kita lakukan 2 kali verifikasi administrasi, dan ini kita memasuki verifikasi faktual yang kedua. Karena syarat kita kan memang kalau untuk DKI ini, dari DPT kita yang 8,2 sekian juta itu, 7,5 persennya artinya harus memenuhi dukungan dari warga DKI, dukungan itu berupa KTP, dan pernyataan mendukung itu sebanyak 618.750 dukungan. Ini sedang kami lakukan karena di tahap pertama itu belum tercukupi minimal dukungannya, jadi diberi kesempatan di tahap kedua, ini sedang dilakukan tahap ini verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu adalah memastikan bahwa dukungan yang diunggah, yang diserahkan itu betul-betul beliau ini didukung oleh masyarakat DKI. Jadi dua hal yang kami pastikan, KTP-nya betul itu, data kependudukannya itu betul, kemudian yang kedua surat dukungannya, pernyataan dukungan. Jadi betulkah masyarakat yang sudah memberikan KTP itu benar-benar menyatakan dukungannya. Dua hal itu kita pastikan di verifikasi faktual. Ini akan berlangsung dari 3 Agustus sampai dengan 14 Agustus nanti. Oke, dan itu masih berapa jumlah yang memang dibutuhkan untuk lolos dari verifikasi faktual? Minimal dukungannya itu adalah 618.750. 618.750 dukungan KTP dan, dua hal ya, KTP-nya, dukungan KTP dan surat pernyataan mendukung. Oke, kurang dari itu walaupun kurang satu juga nggak lolos nih Bu? Tidak, karena memenuhi syarat minimal tadi, ada kata minimal. Jadi makanya kami beri kesempatan, ada tahapannya kan, ada dua kali kesempatan tadi. Oke.